Luhupapa, DROI Luhupapa, yang saya hormatnya disyukur, para rakyat ini disyukur, dan saya sayangin pertanyaan sekalian. Saya ingin memberikan kesan-kesan selama mengikuti pelatihan kurang lebih selama 33 tahun. Di sini banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan keterampilan di PLP ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang ada di PLP, kalau lupakan ini disyukur. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin, Bapak Tenaga Kerjaan, Kabupaten ini disyukur, dan yang saya hormatin, Bapak Tenaga PT, Balai Kerjaan, Balai Laksan Kerjaan, Bukupakam, Sepertanya Jalanya, dan saya hormatin, Orang-orang para seluruh. Saya ingin mencapai kultur, Bumurisanya. Di sini saya banyak belajar, dan ingat sebelumnya, Saya belum lagi portir, saya sudah mulai lagi portir. Nah, saya belum sudah lancar, saya sudah lancar bulan baku, dan selamat belajar mengguni. Pak, ini BLK di Snacker Deli Sedang hari ini Pak menyelesaikan pelaksanaan pelatihan. Ada berapa orang yang dilatih ini Pak? Pak, untuk saat ini yang kita latih di BLK Deli Sedang itu sebanyak 122 orang, itu terdiri dari 7 paket. Jadi ada paket menjahit, bordir, komputer, pembuatan kue, balas, kecantikan, dan juga yang lain-lain. Itu Pak, selama berapa hari mereka dilatih di sini Pak? Kalau untuk lamanya itu bervariasi, kalau untuk standarnya adalah 30 hari kerja. Satu jurusan itu berapa orang biasanya Pak? Kalau untuk satu jurusan, sesuai dengan standar kementerian tenaga kerja, itu satu angkatan itu 16 orang. Jadi harapan Bapak sebagai gadis kepada mereka ini apa Pak, ke depannya? Tentunya harapan kita kepada anak-anak yang usia produktif yang sudah kita latih dan menjadi kompeten, tentunya kita harapkan mereka menjadi mirah usaha-usaha baru di Kabupaten Serdang, sehingga nanti mereka justru bisa mempekerjakan anak di Serdang di tempat mereka menjadi UMKM. Dan juga bisa menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan yang ada tersebar di Kabupaten Serdang. Sehingga mereka ini menjadi tidak penganggur, justru menjadi bermanfaat bagi keluarga untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Pak, untuk 2023 ke depan Pak, ini programnya seperti apa Pak? Untuk 2023 ke depan tentunya kita akan kembangkan lebih optimal, baik dari APB di Kabupaten Serdang dan juga APBF. Untuk APB ini Kabupaten Serdang, itu tahun 2023 ada 300 paket. Dan kita harapkan nanti dari APB, tahun berjalan ini ada 23 paket, kita telah berkurnasi dengan Kementerian Tentang Kerja melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Pugas, kita berharap nanti bisa melampaui 23 paket, tentunya bisa sampai 30 paket pelatihan. Dalam setahun ya Pak ya? Dalam setahun. Oke Pak, kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dek, senang gak Dapat pelatihan disini Berapa hari Untuk apa, jurusannya apa Jadi ke depan Rencananya mau ngapain nih Setelah jadi alumni Kalau boleh tahu Disini pembelajaran untuk buat kue Seperti apa yang dibelajari Udah banyak berarti ya Udah bisa jualan nih Kalau kalian melatihan disini Untuk bahan-bahannya itu Bawa dari rumah atau memang disediakan disini Oh gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih